Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Historia Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini Setelah kemarin kita mempelajari tentang organisasi-organisasi Pada awal perkembangan, terus pada periode nasionalisme politik Nah sekarang kita akan mempelajari organisasi-organisasi pada masa radikal Itu ada apa aja sih? Nah sebelumnya, apakah kalian disini ada yang pernah mendengar Ataupun tahu sebetulnya apa sih arti kata radikal itu? Nah menurut KBBI radikal ini cenderung berkaitan dengan politik ya Jadi adanya menuntut terhadap suatu perubahan Atau undang-undang pemerintahan Dan maju dalam berpikir atau bertindak Nah adapun dalam konteks perlawanan radikal pada abad 20 ini Berarti perlawanannya itu bersifat non-kooperatif Atau tidak ingin bekerjasama dengan Belanda Dan perlawanan yang dilakukan itu cenderung dilakukan secara terang-terangan Jadi tidak secara sembunyi-sembunyi lagi atau secara di bawah tanah gitu ya Perjuangan bawah tanah Jadi memang gerakan nasionalisme pada periode radikal ini Yaitu ditujukan supaya Indonesia segera mencapai kemerdekaannya Nah adapun beberapa organisasi Pada masa periode radikal ini yang pertama ada Perhimpunan Indonesia Perhimpunan Indonesia ini awalnya itu dilatar belakangi Karena pada awal abad ke-20 banyak putra Indonesia Terutama yang berasal dari kalangan bangsawan Mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda Nah pada akhirnya pada tahun 1908 Para mahasiswa di Belanda ini membentuk sebuah perkumpulan Yang diberi nama Indische Vereniging Atau Perhimpunan Hindia awalnya ya Nah pada awal pendiriannya Perhimpunan Indonesia ini Eh bukan Indonesia berarti ya Perhimpunan Hindia ini Masih bersifat kooperatif Atau masih bisa diajak bekerjasama dengan pihak Belanda Jadi masih sembunyi-sembunyi nih Bentuk perlawanannya itu Atau pergerakannya Dan orientasi perkumpulan ini Kemudian semakin berkembang Ke arah politik setelah kedatangan tiga serangkai Atau pendiri dari Indische Partij Yang dibuang ke Belanda Nah perkembangan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda ini Semakin pesat setelah berakhirnya Perang Dunia I Lalu berikut ini merupakan dua tokoh Atau penggagas dari berdirinya Perhimpunan Indonesia Yaitu ada Sultan Kasayangan Saripada Dan juga ada RM Noto Suroto Jadi didirikannya tahun 1908 ya Terus tadi itu tujuannya untuk menghimpun mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda Namun pada akhirnya tadi setelah kedatangan tiga serangkai yang dibuang ke Belanda Langsung mengarah ke arah politik organisasi perhimpunan Indonesia ini Lalu pada 1924 bulan Januari Nama Indische Vereniging ini diubah menjadi Indonesis Vereniging atau Perhimpunan Indonesia Dan pada saat diubah inilah kemudian Perhimpunan Indonesia ini merubah Aliran perjuangannya menjadi non-kooperatif Atau tidak dapat diajak bekerjasama dengan Belanda ya Jadi disinilah mulai tadi adanya perjuangan secara radikal Berarti itu di tahun 1924 Dalam perkembangannya Para mahasiswa ini minta para alumni Untuk segera kembali ke Indonesia Dan mempengaruhi Bahkan mengambil alih kepemimpinan organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia Supaya beriringan sejalan dengan ide-ide perjuangan dari Perhimpunan Indonesia Nah beberapa tokoh dari alumni Perhimpunan Indonesia ini Kemudian masuk di berbagai organisasi pergerakan Indonesia Ada Sujadi dan Iskak Dalam organisasi Budi Utomo Lalu ada Sukiman yang akhirnya masuk ke Syarikat Islam Oke selanjutnya Ada Partai Komunis Indonesia atau PKI Nah mungkin disini juga kalian ada yang sudah pernah mencari tahu atau baca-baca tentang PKI ini Jadi awalnya Partai Komunis Indonesia ini Dipengaruhi oleh seorang tokoh yang bernama Heng Sneflit Heng Sneflit ini adalah tokoh beraliran Sosialis Komunis dari Belanda Yang mendirikan ISDV atau Indisio Sosialis Demokrasi Verenihing Jadi Heng Sneflit melarikan diri dari Belanda Nah awalnya ISDV ini tidak mendapat tanggapan dari rakyat Indonesia Oleh karena itu mereka menganggap akan lebih efektif bila ISDV ini bekerjasama dengan organisasi lain yang lebih besar Jadi awalnya diadakan kerjasama dengan Insulinde tapi gagal Lalu kemudian dialihkan kerjasama dengan Syarikat Islam Yang memang saat itu mempunyai anggota ratusan ribu orang Nah dengan menggunakan taktik infiltrasi atau block pitin ISDV ini berhasil menyusup ke dalam tubuh Syarikat Islam Caranya ya tadi ya dengan menjadikan anggota SI itu sebagai anggota dari ISDV juga Dalam waktu yang singkat Sneflit dan kawan-kawannya akhirnya mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI atau Syarikat Islam Pada tahun 1920 ISDV merubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia Dan diketuai oleh Semaun Lalu aktif melakukan propaganda di kalangan buruh dengan asas sama rata sama rasa Dan di tahun 1923 terjadi perubahan nama lagi menjadi Partai Komunis Hindia Dan di tahun 1924 Partai Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia Nah PKI ini semakin kuat ketika pada Februari 1923 Darsono tokoh penting di PKI ini kembali dari Moskow Atas perintah Komintern untuk mendampingi Semaun Jadi tokoh-tokoh seperti Alimin dan Moskow dilibatkan sehingga peranan PKI dalam percaturan politik di Hindia Belanda ini semakin luas Nah organisasi selanjutnya itu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI Yang didirikan oleh Soekarno di tahun 1927 di Bandung Nah adapun PNI ini berlandaskan self-help, non-kooperatif dan juga marhenisme Ini adalah ideologi dari Soekarno Yang beranggapan bahwa ideologi nasionalis, islamisme dan marxisme bisa di satu padukan gitu ya Nah jadi sejalan dengan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia Tumbuhlah gerakan yang bercorak nasional dan radikal Nah salah satu pengambil inisiatif dari gerakan ini adalah Insinyur Soekarno Jadi sasaran pokok organisasi ini adalah tercapainya Indonesia harus segera merdeka Nah salah satu caranya adalah dengan memadukan semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional Partai Nasional Indonesia ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perhimpunan Indonesia di negeri Belanda Di samping beberapa anggotanya berasal dari perhimpunan Indonesia Dan anggaran dasar PNI juga diambil dari cita-cita perhimpunan Indonesia Yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka Namun pada tahun 1930 tersebar isu bahwa PNI ini akan mengadakan pemberontakan Oleh karena itu banyak sekali tokoh-tokoh PNI yang akhirnya ditangkap Dan diadili oleh pemerintah Belanda Dalam pidato pembelaannya atau dalam pleidoynya Soekarno membacakan tulisan yang terkenal yaitu adalah Indonesia menggugat Nah penangkapan para pemimpin PNI ini terutama Soekarno yang merupakan penggerak PNI Merupakan pukulan yang sangat keras bagi kaum nasionalis Oleh sebab itu pada Kongres luar biasa di Jakarta bulan April 1931 diputuskan untuk membubarkan PNI Hal ini dilakukan dengan pertimbangan keselamatan para anggotanya Karena ketidaksetujuannya terhadap pembubaran PNI Maka pada tahun yang sama Muhammad Hatta mendirikan PNI baru Dan juga beberapa anggota yang lain memutuskan untuk mendirikan Partindo Yang diketuai oleh Sartono Nah selanjutnya ada Partai Indonesia atau Partindo Tadi ya jadi Partindo ini merupakan bisa dibilang pecahan Pecahan dari PNI yang dibubarkan di 1931 Jadi Partindo ini secara singkat nih ini dipimpin oleh Mr. Sartono pada April 1931 Lalu aliran pergerakannya masih sama yaitu bersifat non-kooperatif Yaitu tidak dapat bekerja sama, tidak ingin bekerja sama dengan Belanda Dan melakukan pergerakan secara terang-terangan Namun usia dari organisasi ini bisa dibilang relatif singkat Karena di tahun 1936 harus bubar Oke ini secara singkat Partindo dan selanjutnya ada PNI baru Atau Partai Nasional Indonesia baru yang tadi Gagasan dari Muhammad Hatta yang tidak setuju Ketika PNI dibubarkan Akhirnya beliau mendirikan PNI baru Dan ini atas gagasan dari Muhammad Hatta dan juga Syahrir Pada 27 November 1931 Bertujuan untuk Indonesia Merdeka Sikapnya, sikap dan sifat arah pergerakannya masih sama Dan cara yang digencarkan adalah merekrut anggota dengan cara pengkaderan partai Agar terbentuk fondasi memori kolektif Jadi penguatan anggota-anggotanya ini dengan cara pengkaderan Nah, sifat dari propagandanya ini menyuarakan propaganda kemerdekaan lewat surat kabar Yaitu adanya surat kabar yang bernama Daulat Rakyat Dan Hatta dan Syahrir Juga ini sama Sayangnya, di tahun 1934 ini diasingkan ke Bokendigul oleh Belanda Dan pergerakan dari PNI baru harus terhambat di tahun 1934 Oke, itulah tadi dia ya Jadi itulah beberapa organisasi-organisasi yang mewarnai pergerakan pada periode radikal Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini Semoga kalian tetap semangat Bila kita pikirkan, hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh